Mengenal lebih dekat penyakit hepatitis Apa sebenarnya itu hepatitis? Hepatitis merupakan masalah kesehatan di dunia termasuk Indonesia Hepatitis terjadi akibat adanya peradangan pada sel hati yang disebabkan oleh infeksi Seperti virus, bakteri, parasit, penggunaan obat-obat terlarang, konsumsi alkohol, lemak yang berlebih, dan penyakit autoimun Peradangan pada hati juga dapat timbul akibat gaya hidup yang tidak sehat Seperti minum alkohol dan mengkonsumsi obat-obat terlarang Banyak penderita hepatitis yang sering tidak menyadari terjangkit penyakit tersebut Ada 5 jenis penyakit hepatitis Yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, dan yang paling terbaru adalah hepatitis akut misterius Hepatitis A dan E ditularkan secara fekal oral Atau melalui saluran cerna yang berpindah ke mulut seseorang Dan biasanya berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat Hepatitis B, C, dan D menular melalui kontak dengan darah dan cairan tubuh dari orang yang terinfeksi virus Seperti melalui transpusi darah, penggunaan jarum suntik secara bersamaan, dan kontak seksual Berikut adalah gejala umum hepatitis Seperti mual dan muntah, demam dan lemas, peses berwarna pucat, mata dan kulit berwarna kekuningan Nyeri pada perut terutama bagian atas, berat badan turun, urin berwarna gelap seperti air teh, dan kehilangan napsu makan Hepatitis dapat dicegah dengan tips berikut ini Mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah matang dan bersih Tidak menggunakan alat makan secara bersamaan Hindari kontak dengan darah dan cairan tubuh penderita hepatitis Tidak melakukan kontak seksual yang tidak aman, baik dengan lawan jenis maupun sejenis Setiap pada satu pasangan Tidak mengkonsumsi narkoba maupun alkohol Tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan Lakukan screening hepatitis pada ibu hamil Dan melakukan imunisasi hepatitis Jika mengalami tanda dan gejala hepatitis Segera hubungi dokter Atau kunjungi RSPI Sulianti Saroso Terima kasih telah menonton!